Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di Gudang Logistik Pilkada 2024 KPU Kabupaten Bantul dengan pengawasan dari petugas dari KPU Bantul dan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam proses ini KPU Bantul dibantu puluhan pekerja harian lepas dari warga masyarakat termasuk warga penyandang disabilitas. Proses sortir dan pelipatan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024 mulai dilaksanakan di Gudang Logistik Pilkada 2024 KPU Bantul. Berbeda dengan saat pemilu lalu proses sortir dan pelipatan surat suara di gudang saat ini berjalan lebih leluasa. Mengingat tempatnya terasa lebih lega sehingga diharapkan bisa lebih lancar tanpa kendala berarti. Menurut Kepala SUB Bagian Keuangan dan Logistik KPU Bantul, Rahmat Purwono pada Pilkada 2024 surat suara lebih ringkas dan lebih kecil ukurannya dibanding saat pemilu. Serta logistik yang lebih sedikit memungkinkan proses sortir dan pelipatan surat suara bisa berjalan lebih cepat. Apalagi para pekerja sortir dan pelipatan surat suara yang dipekerjakan, sebagian besar pernah berpengalaman melakukan pekerjaan yang sama pada pemilu 2024 lalu. Para pekerja bekerja terbagi hanya dalam beberapa kelompok saja, sehingga juga mempermudah dalam pengawasan. Di hari pertama proses sortir dan pelipatan surat suara Pilkada Bantul 2024 berjalan lancar tanpa kendala. Kemarin juga dilakukan pembongkaran sisa pemilu yang lalu, jadi budang ini masih dirasa cukup. Jadi untuk Pilkada Bantul 2024 berjalan lancar tanpa kendala yang sama, karena lokasinya masih cukup. 62 orang, surat suaranya 76337. Jadi ini kalau saya perlambang, mungkin kita nanti lihat perkembangannya hari ini berapa dapatnya, nanti kita sesuai tanggungan. Seluruh proses sortir dan pelipatan surat suara Pilkada 2024 dilaksanakan dengan pengawasan ketat, baik oleh petugas dari KPU Bantul maupun dari KPU Diy. Selain masyarakat umum, kalangan penyandang disabilitas juga dilipatkan dalam proses sortir dan pelipatan surat suara Pilkada 2024 Kabupaten Bantul ini. Demikian Margola Razari Bantul melaporkan.